Sementara itu pemirsa harga hasil bumi talau turun, masyarakat dan pedagang pasar mencari. Makin anjloknya harga hasil bumi di talau membuat daya beli warga pun makin menurun. Hal ini terpantau di pasar bahkan pusat perbelanjaan yang ada di Beyo, yang terlihat sepi dari pengunjung seperti yang disampaikan beberapa pedagang kaki lima. Harapan pemimpin ke depan itu kalau harga kopra mau naju sampai berapa? 8 ribu lah. 8 ribu lah boleh itu. Itu pasar mau bagus, dia mau stabil kan. Dari sekarang kan, marah lebih bagus 10 ribu no? Dari sekarang kan harga bahan pokok lagi nah ya kan. Semakin bagus itu harga kopra, semakin stabil. Dari kopra kan dia, DPA kan 3 bulan 1 kali. Bagus, turun pengen jualan. Ini kasihan kopra itu seberapa ini? 4 ribu. Jadi kasihan ini orang-orang dari kampung yang mau datang kemari. Sementara itu, Jerry, salah satu pembeli hasil bumi yang ada di Beyo mengatakan, tak stabilnya harga hasil bumi bukan diakibatkan dengan adanya oknum yang sengaja memainkan harga hasil bumi yang ada di talau. Kalau diorang harga tidak bisa mainkan, diorang semua penanggung usaha akan cari untung. Jadi diorang berdasarkan pabrik. Contohnya kopra itu tergantung pabrik Argo, Bukit. Dorang buka berapa ya, diorang cari selisi, potong susu, diorang mesti cari untung. Berarti tidak mau, tidak mau. Kalau dia turun, ya turun. Kalau diorang bilang beli harga misalnya Rp125, masa diorang mau beli sini Rp125, betul enggak? Nah, kepala juga begitu kasihan sama, diorang tergantung dari pembeli manado. Kalau memang diorang kasih naik harga, ini ada pabrik-pabrik. Kedusu semua kasih naik, tapi kalau diorang kasih turun, pasti kasih turun. Untuk harga hasil bumi seperti kopra, per kilonya Rp5.400, sedangkan cengkih, per kilonya Rp120.000. Sementara harga pala menyesuaikan dengan kualitas dari pala itu sendiri. Dari Taut, Alfredo Manung melaporkan untuk Kawanua TV.